Hari ini kita akan membandingkan Xiaomi 14 dan Google Pixel 8 karena kedua hape ini memiliki kesamaan ya yang pertama adalah sama-sama muncul di generasi yang sama kemudian sama-sama flagship bahkan kalau teman-teman beli di Indonesia keduanya juga memiliki rentan harga yang mirip-mirip tapi bagi kalian yang penasaran dengan kamera antara kedua hape ini baik foto ataupun videonya manakah yang terbaik? You are watching the widget bersama saya Dimas Oyuka yuk kita mulai videonya Sebelum kita masuk ke pembahasan inti yaitu kameranya kita akan bahas beberapa aspek yang mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman yang pertama adalah dari sektor harga dan ketersediaannya jelas untuk sektor ini Xiaomi 14 lebih unggul ya karena kalau teman-teman beli antara kedua hape ini jelas Xiaomi 14 ini memiliki garansi resmi kemudian dari segi isi dalam paket pembeliannya sampai base model storage-nya itu lebih lega di Xiaomi 14 jadi untuk sektor ini hands down ada di Xiaomi 14 pemenangnya kemudian untuk desainnya ini masalah personal test saya lebih condong Pixel 8 karena dua hal yang pertama dia memiliki diagonal yang sedikit lebih kecil yaitu 6,2 inci kemudian framenya itu agak merondet ya atau agak membulat sehingga kalau kita pegang sedikit lebih nyaman ketimbang Xiaomi 14 walaupun keduanya secara build material sama-sama solid tapi secara personal test ditambah desain rear kameranya yang cukup berkarakter di Pixel 8 ya saya lebih condong di Pixel 8 kemudian untuk sektor ketiga yaitu fitur-fiturnya nah di sektor ini justru di take over lagi oleh Xiaomi 14 dimana kalau teman-teman lihat memang keduanya sama-sama memiliki fitur-fitur flagship tapi Xiaomi 14 itu memiliki air blaster kemudian ada dual nano sim bahkan teman-teman bisa menggunakan koneksi 5G di Xiaomi 14 sedangkan Pixel itu biasanya negara yang tidak menjual Pixel secara resmi itu biasanya di-block koneksi 5G-nya jadi untuk fitur-fiturnya hands down di Xiaomi 14 kemudian untuk sektor software-nya nggak usah panjang lebar di sektor ini karena saya sudah mencoba keduanya saya lebih memilih di Pixel 8 karena memang Pixel experience itu something really different bahkan secara update software-nya dia bisa support sampai 7 tahun ketimbang di Xiaomi 14 itu mendukung hanya 4 tahun saja jadi untuk software-nya air zone Pixel 8 kemudian untuk performanya Snapdragon 8 Gen 3 versus Google Tensor Regerasi ketiga ya ini nggak usah didebatkan lagi jelas secara raw performance baik benchmark AnTuTu ataupun Geekbench 6 ya jauh lebih tinggi di Snapdragon 8 Gen 3 mungkin bagi pengguna kasual biasa kalau keperluannya multitasking pindah satu aplikasi ke aplikasi lain ya mungkin nggak ada perbedaan yang cukup signifikan tapi kalau udah bermain game ataupun keperluannya agak ngedit video yang layarnya banyak ya jelas Xiaomi 14 menurut saya secara performa jauh lebih baik ketimbang Google Tensor Gen 3 jadi untuk performanya hands down di Xiaomi 14 kemudian untuk sektor baterainya secara kapasitas keduanya ada di bawah 5000 mAh tapi saya merasa bahwa Xiaomi 14 ini sedikit lebih awet ya screen on time-nya bisa tembus di 6-7 jam sedangkan di Google Pixel 8 kemarin sudah saya review itu ada di sekitar 6 jaman ditambah lagi Xiaomi 14 itu kecepatan carinya jauh lebih ngebut ketimbang Google Pixel 8 kemudian last but not least adalah sektor kameranya 3 setup kamera di Xiaomi 14 ini dituning dengan Leica melawan Google Pixel 8 yang sudah terkenal superior dari sektor kameranya secara resolusi kalian bisa melihat sendiri tapi untuk perbandingan kali ini kita akan menggunakan Leica Authentic di Xiaomi 14 kita langsung saja bahas dari kamera utamanya keduanya bisa dibilang sangat bersaing contohnya untuk foto pertama ini Xiaomi itu secara mode auto itu lebih bisa membaca kondisi di area yang cukup challenging dimana Xiaomi bisa secara otomatis menurunkan exposure-nya ketimbang Pixel 8 yang ternyata masih terlihat noise-nya ya Pixel 8 sebenarnya bisa mendapatkan hasil yang sama dengan Xiaomi 14 tapi perlu kita turunkan exposure-nya sehingga hasilnya sama-sama minim noise jadi potensinya keduanya sama-sama bagus ya kemudian untuk foto kedua Pixel ini mampu menyeimbangkan antara highlight dan shadow sedangkan Xiaomi itu kadang-kadang gambarnya terlihat gelap mungkin ini karena efek dari Leica Authentic dan juga mungkin HDR di Xiaomi itu kadang-kadang ketrigger kadang-kadang juga tidak kalau tidak ketrigger memang Pixel lebih unggul contohnya di well light condition ini di dalam mall bagian lampu itu masih lebih bagus ya auto HDR-nya di Pixel namun jika HDR Xiaomi 14 itu tertrigger ternyata juga bisa sangat bersaing dengan Pixel 8 bahkan sedikit lebih baik ya malah di skenario tertentu kemudian dari segi detail untuk foto-foto close up keduanya juara sama-sama detail kemudian dari segi keakuratan warna kadang Xiaomi 14 justru lebih natural ketimbang Pixel 8 ini kondisinya ada efek cahaya tambahan ya Xiaomi 14 itu nggak merubah warna aslinya ketimbang Pixel 8 kemudian untuk kamera ultra-wide-nya keduanya di kondisi pencahayaan yang melimpah sama-sama bagus untuk sudut pandangnya memang lebih lebar di Pixel 8 ada di 0,5 kali ketimbang Xiaomi 14 ada di 0,6 kali tapi ternyata secara sensor ultra-wide-nya itu lebih besar sensornya di Xiaomi 14 ketimbang Pixel 8 kalau untuk foto karena ada bantuan processing mungkin tidak terlalu ketara tapi untuk videonya jelas kalian bisa melihat sendiri Pixel 8 itu ultra-wide-nya noise level-nya lebih banyak ketimbang Xiaomi 14 kemudian untuk masalah zoom-zooman ya ini udah nggak bisa didebatkan lagi karena si Xiaomi 14 itu memiliki dedicated kamera telephoto sedangkan Pixel 8 nggak ada sehingga nggak hanya kemampuan zoom-nya lebih jauh tapi untuk mode portrait-nya itu lebih banyak pilihannya di Xiaomi 14 bahkan kamera telephoto Xiaomi 14 itu memiliki kemampuan telemakro jadi kalian bisa mendapatkan hasil seperti kamera di SLR meskipun di Pixel 8 juga ada kamera makro tapi udah nggak bisa disejajarkan dengan Xiaomi 14 dan menurut saya dengan tuningan Leica itu membuat Xiaomi 14 itu memiliki faktor X ya ketimbang Google Pixel 8 sekalipun namun untuk selfie-nya ya ini yang membuat Xiaomi 14 kalah dengan Pixel 8 kalian bisa melihat sendiri secara dynamic range itu lebih luas di Pixel 8 meskipun di Xiaomi 14 kadang-kadang skin tone-nya saya suka tapi kalau udah kondisi malam hari ya jelas Pixel 8 secara dynamic range kemudian skin tone itu lebih unggul ketimbang Xiaomi 14 buat selfie-nya sama-sama bisa di 4G 60 fps cuman dari segi dynamic range-nya kayaknya bagus di Google tapi skin tone-nya Xiaomi 14 lumayan untuk video malamnya kayak gini keduanya buat skin tone-nya masih natural di Pixel 8 ya kemudian untuk Pixel 8 itu ada 2 focal length yang bisa kita pilih untuk selfie-nya ini yang 1,4 ini yang 1 sebenarnya sama-sama white sih kemudian kalian bisa melihat dari segi dynamic range-nya itu lebih bagus di Pixel 8 untuk selfie-nya coba lihat lagi itu bagian lampu di mall-nya masih bagus di Pixel 8 untuk selfie-nya baik foto ataupun video untuk perpindahan antar lensanya di Pixel ini juga lebih smooth 1,2,1,0,5 dan tidak ada shifting color kalau di Xiaomi 14 masih ada nah itu masih ada dan kurang semua juga karena dia slider cuman memang keunggulan di Xiaomi 14 itu bisa lebih jauh buat 4K 60 fps nya kayak gini keduanya kalau dilihat dari Full Finder sama-sama stabil yuk kita lari sama-sama stabil sih kalau kita langsung ke matahari agak lebih bagus di Pixel ya 4K 30 fps Google Pixel 8 dan si Xiaomi 14 keduanya sama-sama bagus dan cukup stabil ya saya rasa kalau gak switch antar lensanya kamera utamanya keduanya sama-sama bersaing seperti yang saya bilang tadi untuk ultrawide nya foto kan prosesinya banyak kalau video baru kelihatan ya noise nya lebih banyak di Pixel 8 ketimbang Xiaomi ya meskipun sama-sama 4K 30 fps kayak gini hasilnya alright kita masuk ke kesimpulannya jadi antara kedua HP ini setelah saya bandingkan untuk kebanyakan orang saya lebih merekomendasikan Xiaomi 14 performanya lebih ngebut kemudian baterai nya lebih awet nge-charge nya lebih cepat fitur-fiturnya juga lebih lengkap bahkan dengan adanya kamera telephoto itu bisa lebih fleksibel apabila teman-teman suka mengambil foto atau video dengan perspektif yang berbeda ya memang si Pixel 8 ada keunggulannya dari software nya lebih matang kemudian videonya sedikit lebih bagus terutama untuk switch antar lensanya kemudian untuk selfie nya juga lebih superior tapi masalah garansi ini yang menghalangi saya untuk merekomendasikan ke kebanyakan orang jadi gimana nih menurut kalian antara kedua hape ini tinggal kasih tau kita di kolom komentar di bawah pilih mana dan bagi kalian yang pengen mendapatkan giveaway dan berpotensi mendapatkan hadiah berupa hape, tablet dan gadget-gadget terkini tinggal support channel ini gak hanya subscribe tapi juga join di channel ini nanti hanya orang-orang yang join channel aja yang bisa mendapatkan giveaway terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan sampai akhir sampai ketemu di video selanjutnya peace out